Give me all you've got If you're prepared to break the silence Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Habibie Vulo Oke pada kesempatan kali ini Di belakang saya ada sebuah sedan ya Dari Toyota Yaitu All New Corolla AS112 1800cc Tipenya SLE Jadi untuk All New Corolla ini Dia ada 2 tipe SLE dan SEG Oke sebelum membahas All New Corolla ini lebih lanjut Saya ceritakan sedikit Cikal bakalnya dari All New Corolla ini Jadi sebelum All New Corolla ini Mulai diproduksi itu dari tahun 96 teman-teman Jadi di tahun 96 ini Dia All New Corolla mengeluarkan Untuk versi 1600cc Yaitu yang Sebelum Facelit-nya ya Sebelum melakukan Terima kasih facelit Jadi Untuk yang Tahun 96 itu Diproduksi sampai tahun 97 juga Itu Menggunakan mesin Kodenya 4TFT Itu menggunakan mesin Sama dengan Grid Corolla Seperti itu Jadi untuk All New Corolla yang tipe 16 Dengan Grid Corolla itu Tipe mesinnya sama Menggunakan kode 4TFT juga Nah setelah Melakukan Di tahun 98 Itu melakukan facelift lagi Dengan Menyikuti 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 Tiga All New Corolla Cuman dengan tipe yang 18 1800cc Nah ini punya saya All New Corolla 18 Tahun 99 Teman-teman Jadi untuk All New Corolla Itu yang Melakukan facelift Itu dari Tahun 98 Sampai tahun 2001 Nah sebelum Keluar Toyota Corolla Altis teman-teman Jadi untuk Corolla ini Tipenya SLE Nah Untuk teman-teman Yang ingin membeli All New Corolla 18 ini Bisa disimak terus Untuk videonya Agar Bisa menjadi Referensi Untuk teman-teman Bagaimana Spesifikasi Namun di sini Dan Agar kalian Tidak tahu Bagaimana Harganya Seperti itu Oke Jangan lupa Tekan tombol like Comment dan subscribe Agar kalian Tidak ketinggalan Di video-video saya Selanjutnya Mari kita Lanjut Inspeksi mobilnya Terima kasih telah menonton 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 tembang Toyota ya untuk kondisi catnya ini masih bagus masih bagus dan masih kaleng breng tidak ada bekas ripen ulang untuk kondisi lampu sebelah kiri eh masih utuh tidak ada pecah dan tidak ada retak sama sekali hanya menguning saja ini bisa dipoles ya temen-temen ya terus juga untuk lampu busan sebelah kiri juga masih utuh tidak ada pecah tidak ada retak juga dan kondisinya masih bagus untuk bagian bumpernya seperti ini masih bagus hanya lecet-lecet seperti ini saja temen-temen ya ini dipoles kayaknya juga masih bisa hilang cuman mengurangi saja ini juga bisa diperbaiki juga ya untuk lecet-lecet seperti ini tergolong masih wajar nah kondisinya seperti ini untuk bagian kiri fender sebelah kiri kondisinya kaleng breng masih original catnya terus untuk spionnya juga masih utuh seperti ini untuk handle menggunakan cungkil seperti ini ya temen-temen ya dia cuman disini belum ada list chrome nya nah untuk list karet kacanya juga masih ori ya masih aslinya belum pernah diganti dan masih kaca filmnya masih kaca film bawaan belum pernah diganti untuk bagian pintu sebelah kiri di bagian sini itu ada set body molding ini fungsinya untuk menghindari ketika membuka pintu agar tidak lecet ya seperti ini dan juga sebagai pemanis saja ini dari depan mulai ke belakang sampai belakang terus kita cek untuk bagian pintu-pintunya untuk bagian pintu sebelah kiri di sini eh masih ori belum pernah ada laka dan catnya masih ori ya Nah di sini masih ada titik-titikan pabrikan pabrikannya ini kalau menandakan kalau ada titik-titikan pabrikan seperti ini untuk pintu bagian sebelah kiri berarti masih utuh tidak ada bekas tabrak dari samping ataupun ripen ulang ini masih utuh dari pabrikan nah ini list-listnya ya di sini masih ori semuanya masih kencang semua Hai dan untuk bagian door trim sebelah kiri di sini ada aksen eh bludrunya juga di sebelah kiri ya teman-teman ya untuk tombolnya udah menggunakan power window terus untuk bahan bagian door trim sebelah kiri ini udah menggunakan soft touch handle tariknya modelnya seperti ini untuk bagian silen pintu terus depan sebelah kiri masih utuh tidak ada bekas laka dan tidak ada bekas ripen sama sekali untuk bagian silen juga di sini juga masih itu ya belum ada bekas laka tetap rak samping dan untuk bagian kondisi door trim lampu anu apa pintu sebelah kiri seperti ini dan kondisinya juga bludru disini belum pernah ada retriman lagi bahannya juga masih menggunakan soft touch ya untuk handle nya modelnya sama power window juga untuk bagian list-list eh silen pintunya juga masih utuh dan disini juga masih masih ada stiker seal protector masih dari pabrikannya ini ya bukan tempelan biasa kita lanjut bagian belakang untuk bagian belakang ini disini ada emblem Corolla nah disini bagian tengah juga ada emblem logo Toyota sini ada tulisan 18 sli untuk kondisi lampu belakang stop lamp bagian belakang sebelah kiri kondisinya seperti ini utuh tidak ada retak ataupun pecah kondisinya masih bagus untuk light reflektor nya juga masih bagus kondisi lampu stop lamp bagian kanan juga masih bagus utuh tidak ada pecah reflektor nya juga masih bagus dan ini untuk kondisi bumper nya untuk kondisi bumper juga masih bagus ya walaupun udah pernah di repaint atau sped-sped ulang masih bagus hanya saja lecet-lecet seperti ini itu bisa hilang terus untuk bagian kanan disini juga ada tulisan ada stiker twin cam 16 FV ini masih asli bawaan mobil dan ada set body molding juga mengacu ke depan juga ya dari depan ke belakang kondisinya seperti ini dan untuk bagian ban dengan spesifikasi ban disini menggunakan ring 15 lebar 5,5 PCD nya 4 ya asli dari bawaan mobil Toyota untuk profil bannya disini menggunakan breadstone dengan profil 175 per 65 R 14 dan kondisi bannya juga masih tebel sekitar ya masih baru ini masih baru banget sekitar 90%an nah terus untuk kondisi ban belakang sebelah kanan profil bannya juga sama 175 per 65 R 14 ini kondisinya juga masih ini baru sekitar 85% untuk kondisi ban depan sebelah kiri kondisinya baru juga ini sekitar 90%an juga kondisi ban belakang bagian kiri juga sama sekitar 85% nah kita masuk ke bagian interiornya nah untuk interior Toyota all new Corolla 18 ini seperti ini ya temen-temen ya jadi kita cek cluster cluster nya dulu nah ketika kita on kan nah disini lampu-lampu indikator menyala semua ya tapi ketika kita startup indikator oli dan aki itu pasti akan mati dan indikator engine juga harusnya mati kalau normal nah seperti ini ya temen-temen ya ini menandakan kalau kondisi engine check engine check oil sama check aki mati semua ini berarti menandakan kondisi mobil ini normal dan kalau bisa juga kita cek bagian indikator RPM nya ya kalau RPM nya seperti ini tenang diusahakan nyari mobil yang kondisi RPM nya stabil tidak goyang-goyang ataupun drop kalau kondisi ketika AC dinyalakan kalau mobil normal itu dia harusnya tidak drop kita contohkan seperti ini posisi AC off kita nyalakan seperti ini nah dia akan tetap tenang tidak drop dan tidak goyang-goyang juga ya temen-temen ya jadi menandakan bahwa kondisi sensor ISC nya terus sensor-sensor AC ataupun temperatur suhunya juga dia menandakan masih bagus masih layak dan masih normal seperti itu biasanya kalau mobil-mobil udah tua itu udah usur sensor ceknya itu udah minta ganti ataupun misalnya udah berubahan dari sebelumnya nah diusahakan nyari mobil yang kondisinya seperti ini kalau untuk mobil All New Corolla ini emang untuk odometernya itu sekitar 194 ribuan ya temen-temen ya ini sebenarnya masih tergolong rendah temen-temen soalnya kita kalau kita kalkulasikan per bulan dia hanya jalan sekitar 700 kiloan saja per hari sekitar 20 kilo kalau kita kalkulasikan nah ini sebenarnya kondisinya masih bagus rendah dan untuk kilometer odometer ini ini tidak bisa dijadikan patokan temen-temen nah dia untuk jadikan patokan itu paling enggak kita harus lihat langsung cek langsung mobilnya dan kondisinya seperti apa oke kurang lebih seperti itu untuk saklar lampu normal kesan kanan juga normal kiri juga normal semua untuk tombol hazard normal semua untuk AC nya dingin terus juga kita cek bagian power window nya untuk power window bagian kanan aktif power window bagian kiri depan aktif power window kiri belakang aktif power window kanan belakang juga aktif untuk electric mirror sebelah kanan juga aktif untuk electric mirror sebelah kiri aktif jadi overall mobil ini kondisinya masih bagus dan tidak ada suara aneh-aneh kita lanjut cek bagian mesinnya nah ini untuk kondisi mesinnya temen-temen ya disini juga ada ada sticker pergantian timing dial itu di 104.000 dan kemarin sudah di cek kondisi timing dial nya juga masih bagus dan disini tidak ada suara-suara aneh dari bagian head terus disini juga gak ada suara-suara biling dari alternator juga untuk kondisi radiator nya untuk kondisi radiator nya juga masih bagus otomatis kayaknya juga masih ngalah semua ya temen-temen masih otomatis semua ya temen-temen dan kondisinya dan ini kondisinya benar-benar super istimewa di sini juga masih ada titikan cat-cat-cat pabrikan dari Toyota nya dan ini masih kondisinya masih bagus seperti itu selamat menikmati